Intro RCL 957 kami ada bersama Anda Salat RCL, hai Meiju Nadi dan juga Aska Perdana yang di belakang layar Salat RCL, kembali menyapa kalian Dan seperti biasa program RCL Nge-Podcast kita kali ini Akan mengunjungi para pelaku UKM door-to-door ya Kita langsung on-trok ke rumahnya Dan di sebelah kanan Mei ini sudah ada TMP Siapa ya dipanggilnya, anaknya? M.P. M.P aja, karena sesuai dengan nama brandingnya Brandingnya dari si CEO ini ya di sebelah kanan Mei Dan di sebelah kanan Mei ini TMP ini dia adalah salah satu pelaku UMKM Pelaku usaha UMKM yang ada di wilayah Pelabuhan Ratu Jurupawan Mpe, yang punya jurupawan Mpe ya Teh ya Tapi kalau ngeliat produknya Kalian udah bisa ngeliat ya Produknya tuh banyak banget di jajar Jadi kalau menjelaskan satu-satu khasnya apa, bingung Karena produknya banyak ya Teh ya Kalau boleh tau totalnya tuh ada berapa produk? 15 item 15 item Dan itu pun semua makanan ya Semua makanan Semua makanan, walaupun memang ada makanan inti Sembilan, yang gitu-gitu ya Jadi berbagai jenis makanan yang memang Khas Pelabuhan Ratu Tapi yang ikoniknya, kenapa kita datangin hari ini Itu ada si Kribon Ini, Kribow Kribow ya Jadi Krispy Brownies Dan boleh diceritain gak sih Itu yang awalnya tuh Kenapa bikinnya Krispy Brownies Atau dari si jurupawan Mpe-nya sendiri sih Apa nama, arti dari namanya itu apa? Jadi jurupawan Mpe itu artinya Tadinya kan, ini bukan tadinya sih Sampai sekarang pun gitu Rumahnya kan sempit Dapurnya kecil, lawak kata bahasa Sundama Juru teh tung-tung gitu ya Jadi si juru itu sebetulnya Ujungnya dapur Jadi dapur yang sempit lah istilahnya Diambil dari kata yang memang Sesuai kondisi gitu Iya, sesuai kondisinya Tapi pas ketika kayak kemarin nih Ada launching acara ke Bandung Ya, bazar kan Kebetulan udah keluar kota Alhamdulillah Di mereka pikir itu Juru Pawon itu ahlinya Pawon Karena kan juru itu biasanya juru masak Bukan dari bahasa Indonesia ya Dari bahasa Sunda Dari bahasa Sunda betul Kebetulan kan orang Sunda Pawon kan orang Sunda Sunda juga kan Jadi memang diambil dari Bahasa Sunda Karena Prabowoan Ratu kan Tanah Sunda ya Jadi diambil dari kata bahasa Sunda Awalnya Mendirikan juru Pawon Mpe itu Tahun berapa berarti? 2015 Awalnya itu sebetulnya catering service Cuma waktu catering service itu kan Capek ya Kalau catering ada pesenan jam 8 Santak tuh harus selesai jam 8 Dan ketika gak ada pesenan Gak ada yang dikerjain Terus akhirnya Harus nih punya produk satu Tapi apa ya Itu cuma bikin basreng sama Pipik seblak Apa sih disebutnya Seblak bantan Sembring gitu Ada yang bilang juga Setelah itu 2019 tuh mulai Diajak UMKM juara Ikut lagi Produknya itu Naik ke abon Abon ikan Ketika dapet abon ikan Banyak tuh produk abon ikan Di pelabuhan ratu Akhirnya Bikinlah terasi Biar Membedakan Gitu Dari yang lain Alhamdulillah nih Justru hokinya di terasi Kayak Karena memang terasi tuh Authentic banget Indonesia ya Negara lain kayaknya Gak punya terasi Justru Gitu kan ya Terasi tuh khasnya Indonesia banget Berarti awalnya justru Si terasi ya Tapi kenapa tiba-tiba ada Crispy brownies Crispy brownies tuh produknya Catering service sebenernya Awalnya tuh Brownies cake Brownies ulang tahun Tapi kayak Karena dulu tuh pernah Kerja di Jakarta Kayak temen-temen yang luar kota Kebetulan kuliah di Bandung Temen-temen kayak di Sumatra Kalimantan tuh kan ada Minta kirim Tapi kan takut nih Nanti browniesnya rusak Akhirnya kepikiran lah Bikin Crispy brownies ini Dan memang kalau Crispy brownies tuh Gara-gara Gara-gara Ini ya Anaknya Raffi Ahmad Itu siapa? Ini ya Rapatar Rapatar Betul-betul Rayanza Cipung-cipung Gara-gara cipung kan Tapi sebenernya sebelum Cipung makan Ini Keribong tuh udah ada ya Udah ada dari 2019 2019 Wah memang Dan khasnya Pelabuhan Ratu Sebenernya Khasnya tempe Tempe ini gitu ya Berarti yang memang Khas dari awal tuh Terasi Abon tuna Dan juga Crispy brownies Berkembang lah ke yang lain-lain Ada minuman juga Dan ada Rasenya tuh ini ya Bentuk-bentuk-bentuk terasenya tuh Nanti Tolong ya editor Fotonya ya Tolong dimasukin Boleh dijelasin gak teh Bentuk-bentuknya tuh Kemasan-kemasannya tuh Karena beda-beda ya Ada plastik ini Ada yang botol Ada yang kotak Kalau untuk yang kotak ini Sebetulnya dia Biar lebih ekecing aja gitu Kalau ngasih ke orang Kalau Cuma satu Sebetulnya bisa nih Beli yang saset Satu gitu Cuma kalau ngasih ke Calon mertua Ngasih ke mantan juga Ngasih yang banyak Biar kelihatan Oh iya ini ya Terus mereka Si terasi ini juga Gak berbau Jadi kalau untuk bawa oleh-oleh Kan bawa Gak menyengat ya Iya Kayak misal ikan basah Kelupaan ini Ditaruh di mobil Dia kan masih ya Terus berbau Tapi ketika Bawa terasi Udah dikemas begini Aman Mau naik pesawat aman Mau bawa di bis aman Pokoknya Udah lah oleh-oleh terasi aja Santik Terasi autentik guys Oh iya betul Santik Ada namanya ya Santik Terasi autentik Original Gitu kan Kenapa memanggilnya Sobatannya Santik ya Prinsess dari lagu gak sih Gak sebetulnya Biar enak aja Singkatan Pokoknya awalnya tuh Pengen Terasi autentik gitu Tapi masa Terasi autentik Udah aja Gak ada apa-apa Akhirnya disingkat tuh Jadi Santik Berarti si Juru Power Ini punya produk Tapi dengan namanya Masih-masih Iya Jadi di branding Satu-satu Betul-betul Jadi satu produk Satu branding Walaupun di belakangnya tuh Sebenarnya Intinya Induknya Juru Power Ya Dan termasuk Apa nih ini ya Jadi semuanya tuh Pasti Di bawahnya tuh Ditulis nih Juru Power Diproduksi oleh Maudia Mbona Kribo Terasi Pokoknya semua produk Pasti ditulis Ada Juru Power Ada logo Juru Power Karena yang udah Hakinya Itu ya ini Juru Power Lebih terkenalnya Juru Power Kayaknya ya Lebih terkenalnya Itu Sekarang Lebih Lebih gampang Nyebut Orangnya Bilangnya Jupau Jupau Karena kan Juru Power Kan panjang ya Jadi sekarang kita Kalau kayak di sosmed Udah mulai disingkat Nggak bilang Juru Power Mungkin kepanjangannya Sama kayak nama saya nih Seri Perina Atau Perina Kan kepanjang Akhirnya dipanggilnya Mpe Juru Power Juga sekarang disingkat Jadi Jupau Supaya lebih gampang Lagi ngobrol Kalau setiap produk ini Kisaran harganya berapa? Kalau kisaran harga Antara 10 ribu Sampai 25 ribu Aja Tapi itu terjangkau lah Jakanya ya Kebutuhan rumah tangga Orang-orang yang suka ngemil Semuanya itu terjangkau Untuk segi pemasaran Sejauh ini aman Ada dimana aja? Alhamdulillah Untuk segi pemasaran Ada listener beberapa Bandung Ada Jakarta Ada Kalimantan Sama Sulawesi Bahkan ada di luar Pulau Jawa ya Iya Walaupun belum besar Terus kayak Justice Justice kan Banyak tuh yang kayak Kerja di Jepang Yang kerja di Arab Itu juga sama Minta kirim Tapi sistemnya tuh kayak Mereka kalau mau berangkat Nanti temennya berangkat Atau kayak Di kapal laut Kan nunggu yang berangkat tuh Kirimnya misalnya Sebetulnya ngirim ke Madura Itu buat naikin ke kapal kan Tapi kirim ke temennya dulu Itu luar biasa Pertama saat Kalau kalian ngeliat Di sosial medianya Mungkin secara kan Juga udah pada yang tau Tapi buat yang belum tau Sosial medianya tuh Kayaknya udah ada Udah-udah luar negeri Soalnya Ternyata memang Posisinya kayak gitu ya Berarti bukan memang khusus Dikirim ke sana Belum ya Belum Jadi kalau kayak misalnya Udah ekspor Belum Cuman kalau Justice Iya Soalnya kalau Justice kan Gak bisa dibilang Expor Nah betul Memang jalur khusus Iya jalur khusus Berarti Dari segi online-nya Iya Di offline-nya juga ada Tapi kalau toko Atau cuma di rumah ini aja Ya jadi Makanya disini tuh Bilangnya home store Home store Jadi Di rumah Tetap jualan Jadi kalau mau yang ke rumah Ada Pasti Gak pernah kosong Mau beli di Tempat yang lain Kayak Jogja Juga ada Tempat oleh-oleh Sekitaran Pelabuhan Ratu Juga ada Oh berarti Nyari produknya tuh Gak susah ya Untuk kisaran Pelabuhan Ratu Dan sekitarnya Gak susah Kalau online Mau pesen Dimana sosial medianya Boleh disebutin gak Boleh di Instagramnya Jurupawan Mpe Atau Shopee Crispy Brownies Oke berarti bisa Di e-commerce Juga udah ada Berarti di Shopee Ngomong-ngomong Dari 2015 Sampai sekarang 2024 Hampir 9 tahun Mendirikan Usaha Jurupawan Mpe Ini atau Jupau Ada bantuan gak sih Dari pemerintah Alhamdulillah Alhamdulillah ada Tapi tidak berupa Uang Jadi kayak berupa Kemasan Kemarin dikasih Kardus Ada nih contohnya Nih Kayak kardus ini Fasilitasi Dinas Perindustrian Terus juga dibantu CSR-nya PLN juga Alhamdulillah Nah sisanya Ya berjuang sendiri Biasa Tapi memang Dukungan dari Pemerintah Sudah ada Termasuk CSR Juga sudah ada Alhamdulillah Dari 2015 Sampai 2024 Kan Dagangannya banyak nih Tapi kalau Dari tahun ini Kebelakang 2-3 tahun Kebelakang Boleh Boleh dikasih Tahu gak sih Omset per bulannya Karena kan 15 item Omset per bulannya Berapa digit Sebetulnya Kalau 15 item Itu gak Gak ready Setiap bulan Kita acak Biar ada Kangen-kangennya Tapi biasanya Di 30 30 miliar 30 Oh juta 30 miliar Tapi ukurannya Udah luar biasa Berarti kan Luar biasa Tetap ya Fluktuatif Betul-betul Menyusaha Naik turun Kalau dari Karyawan sendiri Karena kalau Ngeliat Tempatnya Yang tadi Homestore tadi Ngeliat lokasi Ada beberapa Ibu-ibu yang Memang Ngebantu ya Iya Alhamdulillah Jadi Disini tuh Memang Dikerjakan Atau memang Ibu-ibunya yang Minta bantu Minta kerjaan Atau gimana Diajak juga Iya Ada yang Mau Mau deh Gitu Bantu Jadi akhirnya Kita jadi disini Gak ngerasa Bukan ngerasa Bose Tapi kayak Tim kerja aja Jadi kayak Kerja bareng-bareng Soalnya Kalau misalnya Kerja bareng-bareng Kita gedein bareng-bareng Jadi saya tuh Sistemnya tuh Dari dulu Tidak menunggu Jurupawan ini Menjadi besar Tapi kita gedein Bareng-bareng deh Betul Total ada berapa karyawan Sebetulnya ada 6 Hari ini Gak datang 1 Betul Tapi yang penting Total 6 orang Semua perempuan ya Ibu-ibu Satu orang Laki-laki Tapi yang penting Kedepannya Usahanya jalan terus Yang pasti ada di rumah Yang pasti ada di store Yang pasti dijual Setiap hari itu Apa aja berarti produknya Crispy brownies Terasi Abon Minuman Sambal Banyak ya Banyak-banyak Banyak ya Dan sebetulnya Ada juga nih Kayak UMKM Ditip disini juga Karena ada Dulur Dulur UMKM Jepau Disitu ada kayak Keripik Peye Cai Cue Cai Cue Ada disini juga Baso Ikan juga Ada titip disini Karena Beberapa Alhamdulillah Ya Karena Sudah lumayan lama Kayak langganan pun Tiba-tiba Datang nih Mili datang Kesini Jadi akhirnya Kayak teman-teman UMKM Yang bareng-bareng Kita sering Boleh deh titip Eh ternyata Setelah dititip Malah Alhamdulillah Lebih ramai Setelah terima Jadi mungkin rezekinya Nambah banyak kan Karena ada beberapa item Kayak ranginang terasi nih Aku juga Kolaborasi Jadi terasinya dari aku Biasanya nih dia Bikinnya terasinya Beli misalnya di pasar Tapi sekarang Aku endorse nih Yuk bikinnya bareng-bareng Itu juga Alhamdulillah Sekarang terasinya jadi rame Eh terasinya Ranginangnya rame juga Jadi ada mitranya juga Luar biasa Berarti memang sudah memberikan Apa ya Sudah memberikan efek juga Manfaat juga ke masyarakat Di sekitarnya Semoga Alhamdulillah Betul-betul Dan memang kalau dilihat Kondisinya memang agak ini ya Kan tadi Kayak Te bilang Karena ini memang home store Gitu kan ya Jadi kondisinya memang Kondisi real banget saat ini Gitu kan ya Ada yang Sambil produksi Gitu kan ya Ada yang sambil Bungkus-bungkus Gitu kan ya Terakhir teh Karena memang Sudah hampir lama ya Sudah hampir sembilan tahun Boleh kasih tipsnya gak sih Supaya bisa bertahan Tetap usaha Sembilan tahun Karena kan orang tuh Pasti naik turun Iya Semangatnya pun naik turun Usahanya belum tentu Awet se-awet ini Gitu kan ya Buat para pengusaha baru Di luar sana Ada yang mau Di sharing gak Konsistensinya dijaga Dan yang penting banget Dan sering terlupakan itu Pencatatan Jadi bisnis itu memang Harus dihitung Bukan berarti kita perhitungan Tapi bisnis itu memang Nyata harus dihitung Karena bisnis itu bukan Awang-awang deh Kita kan gak Apa Akan berpikir Oh ya ini Kayaknya untung nih Tapi ternyata Setelah kita hitung Belum tentu Jadi bener-bener Memang harus Diperhitungkan Betul Kalau memang ada ilmunya juga ya Bisa asal jual Beli Uangnya disimpan Dipakai Dan kebetulan Saya basicnya akunti Jadi mungkin Kalau saya bukan akunti Gak sampai sini juga Jadi kayak Akuntansi biayanya HPP-nya Dan untuk beberapa UMKM hari juga Yang mau belajar HPP Akhirnya Nih bisa bareng-bareng Yang mau Boleh ya Tapi kalau misalkan Ada yang mau Beli langsung ke sini Atau kayak TMP Barusan bilang Ada mau sharing Sekali yang berbagi ilmu Boleh datang ke sini Boleh disebutin alamatnya Boleh di Perum Taman Sari Blok E2 Nomor 12 Atau bisa langsung Di map-nya Curupawan Luar biasa Kalau gitu Itu dia Salah TCL Salah satu kisah Sukses Walaupun perempuan Tapi bisa membuktikan Perempuan juga bisa Gak kalah sama laki-laki Kalau gitu TMP Makasih sudah Mau nerima kita Sudah dimudu repotin juga Sudah mau berbagi ilmunya Dan juga berbagi cerita Tentang Naik turun Susah manis dukanya Membangun usaha Jupau ini Dan melulahan sih Dengan obrolan kita hari ini Bisa membantu juga Dari segi publikasinya Kalau gitu Tapi nanti Boleh diborong Ininya dibawa pulang Boleh ya Boleh Kalau gitu Salah Taman Sial Itu dia Obrolan kita Dengan pemilik Jurupawan MP Pelabuhan Ratu Mejunani Dan juga Aska Perdana Sial Kami ada bersama Anda Sub indo by broth3rmax Terima kasih.